Al-Fatihah Sayyidina Imam Abu Bakar As-Sakron yang ngarang kitab mirip Sakron itu, mirip yang biasa kita baca disebutkan disitu kenapa ini dari Irak yang kaya raya pindah ke Hadhramud Hadhramud mirip Pelem disini mirip ya saya denger Pelem ini kalau gak salah listrik masuk dulu juga belum lama, jalannya kan kampung-kampung belum diaspal ya susah dulu saya inget, saya bayangkan dulu Habib Muhammad bin Tahir, kok mau tinggal disini, mau cari apa? mau cari duit disini? mau cari pangkat disini, bukan tempatnya lalu kenapa kok sampai pindah ke Hadhramud dimana itu Hadhramud Hadhramud itu di Yaman Selatan, negeri yang miskin, negeri yang terisolasi negeri yang jauh dari pergaulan dunia kenapa pindah disana? dikatakan oleh Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sekran dalam kitabnya Al-Bargoh Al-Masyiqah beliau pindah dari Irak ke Hadhramud adalah karena di Irak timbul banyak fitnah dan fitnah yang terbesar di Irak adalah munculnya aliran syiah yang menentang akidah ahlus sunnah wal jamaah karena itu demi menyelamatkan anak cucunya Al-Muhajir hijrah ke Hadhramud dan berkat hijrahnya maka anak cucunya selamat dari akidah syiah yang sangat buruk tersebut ini yang ngomong bukan Nofal bin Muhammad al-Ijrus tapi leluhurnya Ba'alwi karena itu penting sekarang ini diluruskan kembali kalau ada habaib yang syiah bukan habib kalau ada habaib yang gak ikut ahlus sunnah wal jamaah bukan habaib kalau ada habaib yang tidak mengikuti Al-Quran tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaf meskipun imamahnya gede maaf meskipun pengikutnya banyak maaf meskipun tampil di televisi maaf meskipun umatnya besar bukan habaib Sayyidina Imam Ja'far al-Sahdek mengatakan di dalam kitab Al-Aqdun Nabawi disitu disebutkan Imam Ja'far al-Sahdek hei warga Mesir saya lihat kalian ini orang-orang Mesir yang baik kalian mau pulang ke Mesir ya sampaikan kepada warga Mesir barang siapa menganggap aku sebagai imam yang wajib ditaati artinya imam seperti yang diturutkan orang-orang syiah maka katakan kepada mereka semua aku berlepas diri dari mereka dan barang siapa mengatakan aku berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar maka aku berlepas diri pula dari mereka semua jadi kalau ada habib syiah novel bin Muhammad al-Idrus bicara atas nama lisannya salaf dia bukan habib dalilnya ada habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi mengatakan dalam mejangan-mejangannya yang sering dibacakan oleh al-habib Anies bin Alwi bin Ali al-Habsi di dalam majlisnya bahkan kalau di hall itu ada roha sore dibacakan Jelas kalau ada orang dia itu seruannya imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa habib yang dari Hadramud tapi gak ngikuti jejak leluhurnya itu bukan habib sub indo by broth3rmax